selamat sore teman-teman selamat datang lagi di channel Fernando Pendri ya untuk hari ini lagi nyobain Aerox 155V selamat menikmati eh sakit kuping ini lebih berisik dari R15 kayaknya iya loh ngeri responnya itu agak lama gitu ya teman-teman gimana kabarnya teman-teman ya mudah-mudahan sehat semua ya dan yang kita tonton kali ini kita lagi nyobain Aerox aku pengen nyobain Aerox tuh dengan gimana sih first impression ya kan kalau posisi radik jujur aja aku suka cuman aku gak sukanya itu ketika kita nge-rem itu lama responnya atau enggak beda dia ketika kita naik motor manual ya kan kita kurangi bantuan rem dia udah nge-rem gitu menurut teman-teman itu gimana coba coba tulisin deh untuk pengalamannya naik motor Aerox kalau aku jujur aku suka suka dalam hal ya untuk setelah aku coba naik motor Matic di pabrikan lain ya jujur aku ini sejauh ini ini enak gitu dengan tinggi badan aku dia kayaknya cocok ini untuk gasnya sendiri agak berat teman-teman tapi itulah ini mungkin karena motor pemakaian juga kali ya dibandingin aku udah nyobain Vario aku udah nyobain Mio aku udah nyobain apalagi ya NMAG aku udah nyobain kalau Honda apa ya selain Vario ya yang Matic ya ADV aku belum pernah nyobain ADV pecek juga pecek aku belum pernah nyoba memang ini motornya gak salah sih jadi idaman nah itu Aerox cuy banyak Aerox memang luar biasa ya Yamaha ini memang motor laris lah untuk kategori Matic ya terus tanknya sendiri teman-teman itu ukurannya ya kurang lebih 4,6 liter gitu sementara yang baru itu yang keluaran terbaru maksudnya itu sudah ada yang 5,5 liter teman-teman jadi di upgrade lah mungkin masukkan juga ya kan karena ya untuk motor sporty gitu loh tanknya cuma 4,6 liter di bawah 5 liter coy terus perubahan-perubahannya apalagi ya ya paling lampu belakangnya ya yang aku lihat itu lampu belakangnya berbeda lah setelah itu untuk Aerox ini sendiri sih banyak pendapat yang bilang bahwasannya dia motor Matic sporty yang paling digemari lah yang paling laris kalau di Honda itu untuk tahun 2017 paling ya Vario gitu ya Vario 150 dan untuk ukuran bannya sendiri teman-teman dia tuh beda gitu dengan Vario Vario itu ya kita kurang tahu yang jelas ke Vario itu kecil tapi sama-sama linker 14 kalau ini sendiri kan yang depannya itu 110 x 80 x 14 yang belakangnya itu 150 x 70 x 18 eh x 14 sorry bayangin 150 coy R15 versi kedua aja itu cuma 130 belakangnya dia udah 150 makanya gembot dan kelihatan sporty memang untuk Aerox ini dari lookingnya ya memang gak salah sih kalau dia dijuluki dengan Matic sporty sekarang posisi ridingnya nyaman gitu aku yakin perjalanan jauh ini enak nih terus ini sangat disayangin ya untuk Aerox yang aku pakai ini speedometernya lihat sendiri lah itu ngeblank gitu kayaknya memang apa ya memang resikonya kalau speedometer digital begini ya teman-teman tapi gak tahu kalau di pabrikan lain ya dan kita juga aku juga gak tahu nih gara-gara apa gitu menjelasin ngeblank ini bahaya nih kalau seandainya kita pakai touring karena kita gak tahu tuh indikator minyaknya itu indikator bensinnya udah berapa titik kita juga gak tahu dan kita betul-betul feelingnya bagus lah untuk tebakan yang pas lah dan itu kan gak sangat beresiko ya masa kita untuk bensin nebak-nebak ya kan makanya usahakan ini kayaknya pokoknya gak rekomendasikan lah ini kalau menurut aku kalau seandainya kita touring dengan kondisi speedometer ngeblank gini ya nah buat teman-teman gimana ya apakah ada yang pernah ngalami hal yang begini juga atau enggak kalau ada boleh dong gara-gara apa boleh dikasih tahu juga gara-gara apa terus caranya gimana untuk untuk nyelesainnya oke ya selain dari perbedaan-perbedaannya tadi dan spesifikasinya tadi mungkin ada beberapa spesifikasi yang aku gak sebutin tapi teman-teman boleh cek aja langsung disini nah teman-teman tuh bisa lihat spesifikasi dari Yamaha Airoc tahun 2017 terus teman-teman kalau seandainya teman-teman punya kelukesah terkait dengan motor ini boleh lah ya di berbagi cerita atau sharing tulisin di kolom komentar supaya jadi referensi buat kita juga mungkin kita ada yang gak tahu gitu jadi teman-teman sudah ngalamin dan sudah tahu apa kendala-kendala yang bakal dihadapi ketika kita pakai motor Yamaha Aero 155 tahun 2017 ini dan kita juga bisa dapat informasi terkait mitigasi yang kita lakukan untuk mengatasi semua masalahnya ya teman-teman untuk pencinta motor sporty memang Yamaha Aero 155 ini jadi pilihan utama juga ya selain motor fairing selain dia bisa dipakai harian karena metik dia juga ringan ya dan kalau mungkin lebih better lagi yang terbaru ya teman-teman karena dia tanknya tanknya bensinnya lebih besar meskipun gak beda-beda jauh cuman ya lebih better lah terus kalau aku rasain ya dengan motor-motor yang lain khususnya metik ya teman-teman motor ini mungkin karena dia pakai kenalpot racing jadi kesannya kayak aku rasa kayak berat gitu kurang respons sih cuman kalau misalnya dia pakai kenalpot standar bawaan aku kurang tahu sih motor ini enak dipakai di jalan asfal ya teman-teman kalau menurut aku kalau di jalan jelek aku belum pernah nyoba kayaknya gak rekomendasi lah karena shock brake itu agak keras ini kita tes cepatannya ya oke teman-teman dari semua penjelasan yang sudah kita jelaskan termasuk juga dengan review jujur ya dari kenyamanan dalam berkendara dengan motor aerox ini aku bisa simpulin sih kalau motor ini memang recommended lah untuk kita pencinta motor sport tapi kita pengen hal yang berbeda gitu ya dalam hal ini kita pengen yang santai naik motor metik ya ini jadi solusi jadi sekarang aku baru tahu kenapa sih orang banyak yang pakai aerox ternyata gak memang nyaman gitu ya gak kepayang lagi dengan motor yang tahun tingginya tahun terbaru dan ya semua standar lah ya ya cuman tadi minusnya ya mungkin karena aku belum terbiasa juga kali ya motor ini yang namanya metik ketika nah ini dia responnya lama gitu gak quick respon tapi overall aku puas lah suka lah oke teman-teman aku rasa cukup sekian untuk review singkat dari motor yamaha aerox 155 tahun 2017 kali ini dan tuliskan di kolom komentar teman-teman siapa tahu ada yang pengen di review lagi terkait dengan motor-motor yang baru supaya akan kita coba review pengalamatnya jadi reviewnya kali ini lebih ke pengalaman ya teman-teman pengalaman ngerasain motor yamaha aerox 155 tahun 2017 ya kalau ada kritik masukan dan saran silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman dan jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan skip aja kalau seandainya kalian tidak suka cukup sekian untuk videonya kali ini teman-teman hati-hati di jalan dan sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax